Intro Halo Natribuners, kembali lagi dengan aku Nadia Di Hype membahas berita terkini untuk kamu Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini Minggu 3 Desember 2023 tiba di Bandara Kuala Namu Medan Natribuners, waktu Anies tiba di Bandara Kuala Namu Udah banyak banget simpatisan yang menunggu disana nih Bahkan katanya jumlahnya tuh ratusan Natribuners katanya juga capres dengan nomor urut 1 Yang diusung oleh Partenas dan PKS dan juga PKB ini Tampak menyapa warga dan juga membuka sunroof ketika masuk ke mobil nih Nah, karena bukan cuma di dalam bandara doang nih Bahkan di luar bandara pun sudah padat banget orang-orang yang pengen berfoto dengan Anies Baswedan Natribuners, ketika Anies pun tiba di Bandara Kuala Namu Simpatisan pun berteriak, Presiden Ada seorang ibu yang bernama Cici, 45 tahun Mengatakan bahwa ia pun sudah ngefensi dengan Anies Baswedan Ketika ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Ia pun menyebut kalau Anies Baswedan merupakan calon presiden yang sangat religius Kalau menurut kamu gimana, boleh banget komen-komen di bawah ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Kalau kau punya tanggapan, boleh banget komen-komen di bawah ya Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Saya bahkan kemudian atas Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa